Al-Fatihah Ini bulan Syafat 4 tahun Maka Orang Orang Islam sendiri Orang Islam sendiri kadang-kadang Mereka lebih mahal September dan September Daripada rajab sama Syafat Syafat Sedangkan Allah Ta'ala ketahui itu kan kepada kita Allah sudah menyebutkan bahwa Sanya bulan itu ada 12 bulan Dan Allah menyebutkan lagi di khusus kami Lagi 4 bulan yang khusus Apa artinya khusus ini? Arba'atul Teruh 4 bulan 4 bulan yang khusus Artinya Syafat Syafat Asaf Apa itu Asaf? Asaf adalah bulannya Tuli Kenapa Tuli? Asaf Kenapa Tuli? Karena ketika turun ayam ini Turun ayam ini Tidak ada lagi Pemperangan Jadi tidak ada lagi suara Penang itu Bunyi penang Semua penang harus disimpan Itu namanya Syahrul Asaf Ada yang mengatakan lagi Adalah Syahrul Asaf Ya itu apa Syahrul Asaf? Adalah bulannya dituangkannya Alhamdulillah pada bulan ini Banyak sekali Dikatakan bahwasannya Kita sering kata bahwasannya Syahrul Asaf Syahrul Asaf Bulannya berbanyak Syahrul Asaf Kenapa kita harus bertobat Bulan-bulan ini Karena nanti jahatnya Apa yang kita dapat hasilnya Kalau kita berhasil pada bulan ini Maka bulan Syahrul Asaf Berhasil Dan jadi pemenang Setelah bulan Syahrul Asaf Dan jadi pemenang Bulan Syahrul Asaf Jadi ini adalah miti Dari bulan-bulan ke depan kita Jika tidak Bulan Rajab adalah Bulan yang menawak bibit Wal Syahrul Asaf Yaitu bulannya Menuangkan Kemudian Bulan Ramallah Bulannya untuk rumah Bulan Rajab Bulan Syahrul Asaf Bulan Syahrul Asaf Sholat dari Muhammad Dan juga bulan Ramallah Bulan Bulan Al-Quran Al-Mukariya Jadi 3 bulan ini Menampingan Berdempetan Bulan-bulan Mulia Jadi kenapa kita harus Kita diajurkan untuk Lebih yang lagi Dalam bulan ini Khususnya istifah Membersihkan hati kita Membersihkan hati kita Dari sokongan Dari rasa-rasa Agar kita menjadi Pemenang Kemudian Bulan Rajab juga Dikatakan Bulan Rajab Adalah Ada suatu Kejadian yang penting Ya Allah Ya Allah Dikatakan Bulannya Diberinya musimah Ala Bunia ini Dengan banjir Banjir Satunya Ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Semuanya 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 Di muka bumi ini Dari orang-orang Kafir Bagaimana Allah Mereka Diberikan Mereka 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 Dia Tidak Bisa Selama Banyak Sali Dari Tidak 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 Agama Islam tidak mau Ikutan kepada Allah Maka bayangkan Ada perahu Ada perahu bisa gak berjalan Di atas pasir Perahu berjalan di atas Asfal Di atas jalan gak bisa Bagaimana caranya Kita harus berjalan Kejalanan dari Muhammad Maka kita sering dengar Dalam hadis Adul alaikum binna wajis Ini apa Yang paling kita sampaikan Disampaikan oleh kita Nali halil hamil Seling mula-mula hadis ini Adul alaikum binna wajis Apa artinya Peganglah agama ini Walaupun kamu bisa pegangnya Dengan gini kerasa Adul alaikum binna wajis Digitlah agama ini Artinya saking apa Tangan sudah tidak ada Apapun tidak sudah tidak ada Hanya ada gigi saja Digitlah dengan gigi kamu Sampai pentingnya Kita memegang teguh Dengan agama ini Yang juga dikatakan Ini adalah Mula-mula muria Dikkatakan bahwasannya Selamatnya orang satu dunia Dari banjir Yang kedua adalah Selamatnya manusia Dari api neraka Nah yang pahamad Lebih hebat lagi Kalau yang nabi mu alaihissalam Orang bisa selamat dari banjir Satu dunia Nah yang pahamad Orang bisa selamat dari Dari api neraka Hampir lah Kita sudah kenal Nahim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat Orang-orang-orang Orang jaman dahulu Abu Jahal Siapa semuanya Abu Lahab Mereka Sudah melihat Nahim Muhammad Sudah melihat Semuanya Keajaiban Nahim Muhammad Maka sudah melihat Semua mutisah Nahim Muhammad itu Petisahnya tidak telah menggagum Maka tinggal-gagam bahwasannya Maka tinggal-gagam Mujizah dari Muhammad itu 3000 mutisah 3000 3000 mutisah Yang paling besar adalah Abu Al-Muqarizah Itu Tidak ada Apa Dari mereka Tertinggal Untuk masuk Islam Hanya semua Abang Yang didapat Berarti adalah Kembali lagi Kepada Taufik Dan Hidayah Jadi Alhamdulillah Dari sini kita Mulai Tapi Bulan Apa Banyak Matang Kemudian Pada bulan ini juga Adalah Bulannya Nair Muhammad S.A.W. Mengandung Ibunya Nair Muhammad S.A.W. Sayyidina Al-Minah Mengandung Dan juga Bulan Istimewa Adalah Bulannya Isra' Dan Mi'arat Dari Muhammad S.A.W. Kita melihat Apa Yang kita ambil Dari Islam Ini Kita melihat Mengambil Adalah As-Solat Yaitu As-Solat Adalah yang kita ambil Dari sini Inah Inah Salat Rasakil Adalah Soalnya Salat itu Terhadap Orang-orang Munafiq Maka Dari makna Hadisnya Bahwasannya Tidak bakal Terjadi Suatu Kiamat Apa Suatu Kiamat Itu Tidak akan Terjadi Al-Filah Orang-orang Salatnya Rajin Dengan Solatnya Memangnya Kita lihat sekarang Solatnya Sudah Bada Sudah Bada Bola-bola Apalagi Di masjid Ya Dikatakan Kalau Soalnya Solatnya Itu Mereka Itu Rajin Seperti Dalam Tuhan Maka Tidak akan Ada yang terjadinya Dia Tidak akan Terjadinya Fitnah-fitnah Masuk Kepada Yudhu Tapi Kita lihat Sekarang Apalagi Solat Fajar Solat Subuhnya Sedikit Tambah Sedikit Tambah Sedikit Ini Menunjukkan Bawasannya Menunjukkan Bawasannya Pintu-pintu Fitnah akan Semakin Bertambah Bertambah Dan juga 4-3 Solat Kita harus Dari Ini Yang Bawasannya 4-3 Solat Makan Dikatakan Bawasannya Tindasay 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 Dalam Orangannya Setan itu Adalah Musuh Kita Yang Nyata Apa Arti Musuh Disini Arti Musuh Disini Dikatakan Oleh Para Tolama Mengatakan Setan Itu Mempunjuk Orang Itu Agar Tidak Masuk Islam Yang Pertama Agar Tidak Masuk Islam Agar Dia Penci Terhadap Islam Kalau Seidih Masuk Islam Apa Innover Sifat Tersebut Dia Menyuruh Orang Solat Agar Tidak Solat Tidak Usah Solat Yang Diajarkan Setan Kepada Orang Manusia Orang Islam Agar Tidak Tidak Solat Kalau Seamanya Dia Masih Misah Menurut Solat Apa Yang Disuruh Orang Tersebut Menyuruh Orang Tersebut Untuk Solat Dalam Keadaan Tidak Ada Tuman Innah Solat Cepat Tidak Ada Tuman Innah Sunnah Sunnah Tidak Ada Khusus Tidak Ada Kalau Saya Berhasil Semuanya Diamalkan Sunnah Sunnah Diamalkan Dikatakan Bahwasanya Sunnah 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 Ada 500 Sunnah Ada Ulama Menulis Bahwasanya Sunnah 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 500 Sunnah Kalau Kita Allah Diantaranya Siwa Siwa Berjamaah Berjamaah Termasuk Ada Lima Sunnah 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 Solat Kalau Seri Berhasil Perasanakannya Maka Digona Dalam Keadaan Ria Dalam Keadaan Ria Kalau Seri Berhasil Dengan Ria Tidak Ria Solat Dalam Keadaan Ikhlas Dikona Setan Agar Menjadi Orang Yang Ucuk Apa Itu Ucuk Dia Akan Menjadikan Bangga Atas Ibadah Bangga Atas Ibadah Alusnya Kita Biasanya Kalau Selain Itu Apa Loh Bana Tata Buna Ya Allah Kamu Buna Buna Apalah Fainah Apalah Fainah Selain Kita Ibadah Buna Kalau Banyak 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 Ditolong Sama Tidak Ada Mampaan Jadi Dalam Arti Hatis Ini Arti Al-Ata Sebut Mengatakan Inna Saitan Karena Anu Musuh Kalian Musuh Kalian Yang Sangat Jelas Dari 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 Saitan Mengatakan Saitan Itu Menggoda Yang Pertama Agar Tidak Masuk Israf Agar Agar Al-Kabilah Yang Kedua Agar Menjadikan Dia Itu Tidak Solat Kalau Tengah Sin Digoda Agar Solatnya Cepat Tidak Tumah Nilainya Yang Ketiga Yang Kepat Agar Sat Al-Kabilah Yang Yang Kelima Agar Solatnya Tetap Keadaan Tujuh Jadi Luar biasa Setak Itu Nggak Nanggung Nanggung Dia Pekan Nombak Hancurnya Kedua Itu Nggak Nanggung Nanggung Mereka Nggak Ada Eka 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 Kerja Gitu Karena Mereka Adalah Musuh Kepada Gitu Pernah Mendengar Bagaimana Orang Orang Tahu Musuh Kepada 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 Contohnya Saya Dari Dari Alhamdulillah Ketika Melayu Muduh Ketika Melayu Muduh Orang Orang Mereka Mukanya Adalah Kuning Pucat Ditanya Oleh Semakin Teman Teman Yang Tahu Wahai Imam Kenapa Mukamu Takut Pucat Sekali Dikatakan Alhamdulillah Bawasanya Bawasanya Apakah Kamu Tidak Tahu Saya Ini Menghadap Siapa Itulah Pertanyaan Yang Sudah Setunggu Jawabannya Itu Yang Dihanggapi Adalah Malik Dikatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Bawasanya Yang Nantinya Illa Ma'akbal Imbha Bawasanya Solat Itu Akan Dapat Pakalah Atas Akal Kita Ingat Kalau Kita Ingat Wala Suhud Suhud Wala Ruhu Tuh Tuh Tidak Tidak Dapat Pakalah Dari Setengah Tidak Dari Senus Dari Tidak Ini Tapi Dari Dari Sadarnya Kita Dalam Solat Kalau Kita Hukum Dalam Solat Maka Pahala Itu Yang Dapat Maka Pahala Itulah Yang Kita Dapat Sebagian Dari Ulama Karsin Mengatakan Langkah Hukum Solat Jawah Antum Sukaruh Apa Artinya Yang Menekat Selat Sedangkan Kambil Dalam Keadaan Mambut Di Zaman Lain Oma Solat Itu Khobar Belum Diharum Kan Seratus Persen Masih Dalam Tahapan Sebelum Turun Ayat In Al-Homr Al-Malaysia Result Al-Malaysia Itu Ayat Menerangkan Bahwasannya Khobar Diharangkan Seratus Persen Itu Ayat Sebelumnya Lata Gelubuh Solat Awal Atum Sukaruh Jangan Kau Kau Dekat Solat Sedangkan Kamu Dalam Kalian Mambut Ulama Taksir Menerangkan Taksir Ini Ayat Ini Bukan Hanya Untuk Khobar Tetapi Untuk Para Orang Yang Mambut Akan Dunia Banyak Kira-kira Yang Mambut Dunia Banyak Dan Juga Orang Yang Banyak Sumpah Ketika 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 Solat Yang Dia Ingat Hanya Tokonya Hanya Hartanya Jadi Solatnya Tidak Ada Solatnya Hilang Solatnya Hilang Jadi Arti Telah Sehingga Solat Selamat 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 Solat Sedangkan Kamu Yang Mambut 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 Dunia Mambut Kesungkukan Ini adalah ador ulama Jadi menunjukkan kawasan Solat adalah Iman Jadi sekarang ini adalah Atropisi kita sendiri Apakah kita Sudah berapa tahun Kita mengenang Islam Apakah kita sudah Solatnya khusus Solat khusus ini Digatakan dalam Al-Quran Magari Inna solat terhadah Tanah anil fahsyah di wal mungkar Apa sih manfaat Solat lain kita Tanah anil fahsyah di wal mungkar Akar kemudian kita dari Penguatan keji dan Memungkar Tapi masih banyak Orang melakukan Penguatan keji dan memungkar Sedangkan dia dalam Kenan sholat Apa artinya Itu artinya Mengatakan Al-Quran Magari Mengatakan As-sholat Bukan Maka Tidak ada Al-Nya Berarti As-sholat Al-Rufat Solat yang dikenalui Apa yang Dikadakawi Disebutkan bahwasannya Solat dikenalui Itu adalah Solat yang melaksanakan Kewajiban yang tidak benar Dan sunnah sunnahnya Yang tidak benar Dan juga Melaksanakan dengan Khusus Wanda Umat Bahkan menjadikan Solat tersebut Tanha Manifah Sya'i Wal-Murka Jadi Ini adalah Partinya Solat bagi kita Yang terakhir Ini adalah Bulan Bulan Istighfar Bulan Istighfar Ini dikatakan oleh Apa Wasiat dari Al-Murka Min Hafiz Kita lihat dari apa Dari sosmednya Bahkan Bahwasannya Dianjurkan Kita dalam Pelajaran ini Beresifat sebanyak Tiga ribu kali Tiga ribu kali Dengan silap Astagfirullah Lima Ya Nahu Allah Astagfirullah Lima Kama Yuhid Allah Itu kalimat itu Dari Habib Umar Bim Muhammad Bim Dibaca Tiga ribu kali Yaitu Astagfirullah Lima Yuhid Allah Astagfirullah Selama satu bulan Berarti berapa Selawannya Sifarnya Selama sehari Selat Seratus Mudah-mudahan Dan sedikit ini Menjadikan manfaat bagi saya Udah bulan Segala saja Kita dikabungkan Amin Wa'alaikum Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati